Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mengasih resep olahan dada ayam untuk Flavis di rumah Disini aku menyiapkan daging ayamnya sebanyak 300 gram ya Lalu aku potong tipis-tipis seperti ini Kalau sudah dipotong semuanya, kita taruh dulu di mangkok ya Setelah ini baru akan kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya Pertama-tama kita geprek dulu bawang putih Lalu cincang halus Kalau sudah halus, kita masukkan bawang putihnya ke dalam mangkok yang berisi ayam tadi ya Setelah ini kita tambahkan merica sebanyak setengah sendok teh Kemudian kecap asin sebanyak 2 sendok teh Oke Kemudian disini aku campurkan 1 sendok makan munjung tepung maizena Kemudian diaduk-aduk rata seperti ini Kalau sudah rata, nanti kita siap goreng Pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus lebih panas ya Jangan lupa dibalik-balik Oh iya, Flavis disini aku menggorengnya Tidak boleh terlalu coklat ya Atau tidak boleh terlalu kering Supaya nanti tidak alot Oke Setelah ini tiriskan dulu ayamnya Kemudian kita siapkan bawang putih sebanyak 2 siung Lalu dicincang halus Kalau sudah halus nanti taruh di wadah dulu Aku pakai mangkok Kita tuang ke sini sebentar Setelah itu aku siapkan Bawang bombay Satu buah Lalu potong besar-besar seperti ini Setelah ini campurkan ke dalam bawang putihnya Disini aku siapkan lagi wortel Kira-kira panjangnya 7 cm Lalu dipotong kayak gini Kayak korek api gitu ya Kemudian kita sisihkan Disini aku siapkan juga paprika hijau Merah juga tidak apa-apa Kuning juga tidak apa-apa ya Lalu potong tipis-tipis seperti ini Lalu campurkan lagi ke dalam wortel Setelah ini siapkan wajan Dan 1 sendok makan mentega Kemudian tumis bawang putih Dan juga bawang bombaynya Sampai menjadi harum Kalau sudah harum Tambahkan air sebanyak 150 ml Kemudian 2 sendok makan saus tomat 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh merica Kemudian kita aduk-aduk Kalau sudah berbau harum Dan sedikit mengental Tambahkan wortel dan juga paprikanya Kita aduk Aduk lagi Kalau misalnya sudah agak kental seperti ini Masukkan ayamnya Lalu aduk Aduk secara cepat ya Kemudian aku tambahkan lagi 1 sendok teh Tepung maizena yang sudah aku cairkan Dengan 2 sendok makan air Kemudian Aduk-aduk lagi Setelah itu siap untuk disajikan Ini dia sudah matang Terima kasih banyak ya Sudah menonton video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan memencobanya Sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavikasi Guys ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Dapurnya Flavikasi Mengasih resep Masakan Tahu Baso Yang Wena Tenan Disini Aku menggunakan Dagingnya Daging dada ayam ya Disini Beratnya Sekitar 500 gram Kemudian Nanti Dagingnya Akan kita Cincang Halus Nah bagi kalian Yang Aduh Males banget nih Mau ngincang-ngincang Kalian boleh langsung Beli daging giling Ayamnya saja ya Tetapi Kalau aku Lebih suka Mencincangnya Sendiri Kalau sudah Kita masukkan Kedalam wadah Setelah ini Tambahkan Bawang putih Sebanyak Lima siung Disini Sudah aku cincang dulu ya Kemudian ada garam Satu setengah Sendok teh Dan juga Ada Kaldu ayam Sebanyak Dua sendok teh Dan merica bubuk Sebanyak Satu sendok teh Dan juga ada Satu butir telur Kemudian Disini aku tambahkan Bahan lain Yaitu Tepung terigu Sebanyak Tiga sendok makan Dan juga Tepung tapioca Sebanyak Tiga sendok makan Setelah itu Kita akan Aduk Sampai nanti Adonannya Menjadi rata Dan benar-benar Rata Nah kira-kira Seperti ini ya Sudah benar-benar Tercampur rata Kalau sudah Kita siapkan Tahunya Disini aku memakai Tahunya Jenis Tahu pong ya Atau yang dalamnya Itu kosong gitu Kemudian Kita gunting Bagian atasnya Lalu kita Nanti akan Ambil Sedikit Adonannya Dan kita Masukkan Kedalam Tahunya Nah disini Aku tuh Suka Yang agak Padet Jadi aku Penet-penetin Seperti ini Supaya benar-benar Padet Dalamnya Kalau sudah Kita sisihkan Dan Kita akan Ulangin Sampai Tahunya Terisi Daging Semuanya Kalau sudah Seperti ini Kita akan Rebus ya Nah bagi Flavis di rumah Yang baru pertama kali Datang ke channel Flavikasi Jangan lupa ya Aku ingat lagi Untuk klik tombol Subscribe-nya Supaya nanti Setiap Flavikasi Upload video Kalian Tidak akan Ketinggalan Dengan video-video Terbaru Dari Flavikasi Oke Kalau sudah Matang Kita akan Saring dulu Kemudian Nanti Kita akan Sisihkan Sampai nanti Menjadi Dingin Kalau sudah Benar-benar Dingin Barulah Nanti Kita akan Goreng Oke Nah ini Sudah Dingin Dan sekarang Kita siap Goreng Tetapi Disini Karena Aku tidak Mau goreng Semuanya Jadi Cuma Separuh Nanti Pas Waktu Memak Emel lagi Baru Nanti Aku Goreng Lagi Jangan lupa Dibalik-balik Supaya Matangnya Merata Sempurna Kalau Sudah Matang Semuanya Atas Bawah Sudah Benar-benar Warnanya Sudah Merata Coklat Keemasan Itu Tandanya Sudah Matang Dan Sekarang Kita Akan Makan Jangan Lupa Siapkan Cabai Rawit Supaya Rasanya Lebih Nges Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Sampai jumpa Di video Flavikasi Berikutnya Dadah Yang belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Hai Flavikasi Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Kali Ini Dabun Flavikasi Mau Masakan Nasi Ayam Yang Enak Banget Untuk Flavikasi Rumah Pertama Siapkan Dada Ayam Sebanyak 300 Gram Kemudian Dipotong Kotak Kotak Seperti Ini Kalau Sudah Kita Sisihkan Dulu Dan Kita Siapkan Bahan Lainnya Disini Aku Siapkan Jamur Sebanyak 100 Gram Kemudian Dipotong Tipis Seperti Ini Kalau Sudah Kita Sisihkan Dulu Dan Kita Siapkan Bumbu Bumbunya Untuk Bumbu Rajang Disini Aku Pakai Bawang Bombay Satu Buah Aja Kemudian Dipotong Kotak Kotak Kecil Kecil Kayak Gini Ya Kalau Sudah Nanti Kita Singkirkan Dulu Kita Siapkan Bumbu Lainnya Nah Disini Ada Bawang Putih Sebanyak Tiga Siung Kemudian Dikeprek Aja Terus Abis itu Dicok Dicop Cop Cop Sedikit Kayak Gini Nah Kalau Sudah Kita Langsung Tumis Aja Bawang Putih Siapkan Wajan Dan Minyak Secukupnya Untuk Menumis Kalau Sudah Panas Masukkan Bawang Putih Kemudian Bawang Bombay Nah Kita Tumis Sedentar Sampai Nanti Berbau Harum Dan Sedikit Layu Tapi tapi nggak usah layu-layu banget kalau sudah masukkan ayamnya dan juga jamurnya Hai kalau sudah kita aduk rata kita aduk sampai nanti ayamnya menjadi pucat ya atau warnanya menjadi putih Hai nah kira-kira seperti ini kalau sudah masukkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan kemudian kecap manis sebanyak 6 sendok makan kemudian ada gula pasir setengah setengah sendok makan garam setengah sendok teh dan kecap asin sebanyak 1 sendok makan nah di sini kecap asinnya merek likumki ya ini enak banget aku suka banget sama merek ini karena rasanya itu enak deh pokoknya kalau sudah semuanya masuk aduk-aduk sebentar kemudian masukkan lagi air sebanyak 200 ml dan tutup kita akan tunggu sampai nanti airnya hampir asat Hai nah kurang lebih kayak gini Flavis kalau sudah seperti ini siapkan minyak wijen sebanyak 1,5 sendok makan di sini juga aku pakai minyak wijennya yang merek likumki sama seperti kecap asinnya pokoknya aku jatuh cinta banget sama merek ini karena rasanya itu enak dan strong nah ini sudah matang kita sisihkan terus setelah ini siapkan nasi dan ayamnya tadi sudah kita masak siapkan mangkok untuk mencetak ya basahin dulu mangkoknya supaya nggak lengket pertama-tama masukkan dulu ayamnya Hai jangan lupa jamurnya kemudian kita akan tonton nasinya di atas ayamnya seperti ini Hai kemudian agar ditekan-tekan supaya lebih padat ya Nah kita tekan-tekan lagi kalau sudah kita akan siapkan piring Hai lalu kita balik Hai dan ini dia hasilnya selamat mencoba terima kasih banyak banyak yang sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka ya dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Daputnya Flavikasi mengasih resep masakan yang enak banget ini bahan dasarnya yaitu dada ayam disini aku siapkan dada ayamnya sebanyak 250 gram kemudian dicincang halus seperti ini pokoknya Flavis nggak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya ya oke kalau ayam sudah halus masukkan ke dalam wadah kemudian siapkan bahan lainnya disini aku siapkan jagung manis aku pakai jagung manisnya sebanyak dua ya Nah jagungnya akan kita sisir atau kita serut Nah kalau bisa Flavis nyisirnya itu menjadi dua kali ya jadi lebih tipis-tipis kalau semuanya sudah selesai diserut masukkan lagi ke dalam wadah yang berisi daging ayam cincang ya Nah setelah ini kita siapkan bahan lainnya disini ada daun bawang sebanyak satu batang aja kemudian daun bawangnya akan kita iris halus-halus seperti ini Oh ya bagi kalian yang belum datang ke channel Flavikasi jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian nggak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Flavikasi Oke ini kalau daun bawangnya sudah sekarang masukkan bawang bombay sebanyak satu buah yang sudah dicincang halus kemudian 2 butir telur kemudian tambahkan lagi bumbu dasar putih yang sudah kemarin kita buat ya kalau kalian belum buat linknya ada di deskripsi box Oke kemudian tambahkan lagi garam sebanyak 1 sendok teh atau sesuai dengan selera kalian masing-masing aja dan ada lagi tepung terigu sebanyak 7 sendok makan munjung ya dan air sebanyak 50 ml nah sekarang kita akan aduk rata dengan menggunakan spatula Oh ya Flavikasi bagi Flavikasi yang kemarin ketinggalan dengan video Flavikasi yang membuat bumbu dasar putih kuning dan juga merah boleh lihat linknya di deskripsi box ya Nah ini adonannya sudah rata sekarang saatnya kita akan goreng adonan ini Nah jangan lupa siapkan wajan dan juga minyak secukupnya ya pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus panas terlebih dahulu supaya nanti jadi ngembang gitu kalau nggak nanti adonan jadi bantat kita akan goreng sedikit-sedikit ya jangan semuanya karena wajannya penuh jangan lupa dibalik-balik supaya matangnya rata dan nggak gosong sebelah nah kalau sudah kuning kemasan seperti ini ini tandanya sudah matang nah seperti ini ya kita akan lihat nah ini sudah matang sekarang kita akan angkat dan kita akan saring kemudian kita siapkan ini cocok banget untuk menu berbuka puasa Flavikasi nah terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini ini disini juga Flavikasi menyiapkan ada tempe orek dan juga ada terong blado dan juga ada ikan goreng terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Dapur Flavikasi mengasih resep masakan dada ayam ini bikinnya gampang banget praktis banget pokoknya Flavikasi gak boleh kemana-mana untuk tahu resep selengkapnya disini aku siapkan dada ayam sebanyak 600 gram kemudian dada ayamnya kita cincang halus ya kalau sudah halus kita sisihkan dulu ya oh ya Flavikasi aku mau kasih tau nih ke Flavikasi di rumah tempat biasanya aku belanja daging ayam daging sapi ikan sayuran dan bahan-bahan persediaan dapur lainnya yaitu di aplikasi segari disini gampang banget kalian tinggal download aplikasinya kemudian kalian pilih menu apa yang kalian mau nah kabar bahagianya lagi adalah selama bulan ramadhan segari akan mengadakan promo-promo yang luar biasa untuk mengenai promo-promo dari segari kalian langsung aja tengok di deskripsi box oke jadi selama bulan ramadhan kalian tinggal duduk santai di rumah nanti barang akan tiba dengan segera nah untuk mulai memasaknya siapkan dulu wajan dan minyak secukupnya untuk menumis ya disini aku siapkan bawang bombay sebanyak 1 buah yang sudah dicincang halus kemudian bawang putih sebanyak 6 siung yang sudah dicincang juga kemudian kita tumis sebentar sampai keluar aroma harumnya nah setelah ini masukkan jagung manis yang sudah diperetelin sebanyak 1 aja setelah itu kita akan tumis lagi sampai jagungnya sudah mulai sedikit layu baru nanti masukkan ayam yang sudah tadi kita cincang ya nah kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti ayamnya berubah warna menjadi pucat seperti ini ya sudah putih warnanya baru tambahkan bumbu-bumbu lainnya disini ada paprika bubuk sebanyak 1 sendok makan kemudian ada remahan cabai sebanyak 1 sendok makan boleh diganti dengan buah cabai ya kemudian ada jinten sebanyak 1 sendok teh dan ada daun thyme sebanyak 1 sendok makan boleh diganti dengan daun bawang ya kemudian ada garam sebanyak 1 sendok teh dan kaldu ayam bubuk sebanyak 2 sendok teh ada lagi saus tomat sebanyak 1 sendok makan kemudian kita akan aduk semua bahan yang ada di wajan sampai nanti rata dan juga matang nah nanti ciri-cirinya matang sudah warnanya sudah menjadi cantik merah seperti ini dan sudah wangi banget nah ini tandanya sudah matang kemudian kita akan angkat dan kita akan dinginkan ya nah kalau misalnya sudah dingin nanti kita siapkan kulit lumpia atau juga kulit samosa untuk membungkusnya disini aku siapkan kulit lumpianya sebanyak 40 lembar kemudian kita letakkan dulu di atas papan kemudian masukkan 1 sendok makan daging cincang yang sudah tadi kita masak nah kemudian pinggirnya kita olesin dengan air ya supaya nanti ketika dibungkus dia akan rekat nah cara membungkusnya seperti ini ya ini disini aku akan bungkus segi 3 tapi Flavis boleh membungkusnya menjadi segi 4 ataupun segi panjang nah kalau sudah dibungkus seperti ini nah ini hasilnya ya jangan lupa dibungkus semuanya kalau misalnya sudah dibungkus semuanya nanti kita siap untuk menggorengnya siapkan wajan dan minyak yang panas untuk menggorengnya kalau bisa minyaknya yang sampai nyemplung ya supaya nanti warnanya menjadi cantik jangan lupa dibalik-balik ya supaya matangnya merata oh iya Flavis ini cocok banget loh untuk berbuka puasa ataupun hanya untuk sekedar ngopi-ngopi di sore hari ataupun di pagi hari nah ini sudah matang kita akan angkat ini hasilnya terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video publikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini Flavikasi mengasih resep olahan dada ayam untuk Flavis di rumah disini aku menyiapkan daging ayamnya sebanyak 300 gram ya lalu aku potong tipis-tipis seperti ini kalau sudah dipotong semuanya kita taruh dulu di mangkok ya setelah ini baru akan kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya pertama-tama kita geprek dulu bawang putih lalu cincang halus kalau sudah halus kita masukkan bawang putihnya ke dalam mangkok yang berisi ayam tadi ya setelah ini kita tambahkan merica sebanyak setengah sendok teh kemudian kecap asin sebanyak 2 sendok teh oke kemudian disini aku campurkan 1 sendok makan munjung tepung maizena kemudian diaduk-aduk rata seperti ini kalau sudah rata nanti kita siap goreng oke pastikan sebelum menggoreng minyaknya sudah harus lebih panas ya jangan lupa dibalik-balik oh iya Flavis disini aku menggorengnya gak boleh terlalu coklat ya atau gak boleh terlalu kering supaya nanti gak alat oke setelah ini tiriskan dulu ayamnya kemudian kita siapkan bawang putih sebanyak 2 siung lalu di cincang halus kalau sudah halus nanti taruh di wadah dulu aku pakai mangkok kita tuang sini sebentar setelah itu aku siapkan bawang bombay 1 buah lalu potong besar-besar seperti ini setelah ini campurkan ke dalam bawang putihnya disini aku siapkan lagi wortel sekira-kira panjangnya 7 cm lalu dipotong kayak gini kayak korek api gitu ya kemudian kita sisihkan disini aku siapkan juga paprika hijau merah juga gak apa-apa kuning juga gak apa-apa ya lalu potong tipis-tipis seperti ini lalu campurkan lagi ke dalam wortel setelah ini siapkan wajan dan 1 sendok makan mentega kemudian tumis bawang putih dan juga bawang bombay sampai menjadi harum kalau sudah harum tambahkan air sebanyak 150 ml kemudian 2 sendok makan saus tomat 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh merica kemudian kita aduk-aduk kalau sudah berbau harum dan sedikit mengental tambahkan wortel dan juga paprika kita aduk aduk lagi kalau misalnya sudah agak kental seperti ini masukkan ayamnya lalu aduk aduk secara cepat ya kemudian aku tambahkan lagi 1 sendok teh tepung maizena yang sudah aku cairkan dengan 2 sendok makan air kemudian aduk-aduk lagi setelah itu siap untuk disajikan ini dia sudah matang terima kasih banyak ya sudah menonton video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan memencobanya sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah hai Flavikasi ketemu lagi dengan aku kasih masih di channelnya Flavikasi hari ini repur Flavikasi menghasil resep masakan dada ayam yang simple banget disini aku menyiapkan dada ayamnya sebanyak 250 gram kemudian dipotong kotak-kotak seperti ini kalau sudah nanti kita singkirkan dulu lalu kita siapkan bumbunya pokoknya Flavikasi gak usah khawatir bumbunya gampang banget simple banget nah ini cuman ada bawang merah kurang lebih 8 butir ya kita potong kasar-kasar aja nah setelah ini masih ada bawang putih bawang putihnya gak usah banyak-banyak cukup 2 siung aja kita potong kasar juga oh iya bagi kalian yang baru datang ke channel Flavikasi jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan dengan video video terbaru dari Flavikasi oke nah sekarang kita siapkan cabai besar kalau kalian suka pedas boleh tambahkan cabai rawit ya kita potong kasar-kasar juga nah masih ada lagi nih yang bikin seger banget nanti yaitu tomat ijo kita potong kasar juga aku disini menyiapkannya sebanyak 2 buah aja kalau mau lebih seger lagi boleh tambahkan lagi oke oh iya Flavikasi masih ada satu bahan lagi nih yaitu petai ini nanti rasanya akan lebih enak lagi kalau kita tambahkan petai oke sekarang kita akan langsung tumis bumbunya pertama-tama bawang berambang dan juga cabainya kemudian kita tambahkan sedikit rasi supaya rasanya itu lebih gurih gitu kemudian beri cabubuk sedikit aja sejumput aja sekarang kita akan tumis sampai aromanya itu harum banget nah kemudian nanti kalau sudah baru masukkan ayamnya nah setelah bumbunya harum masukkan ayamnya kemudian kita aduk-aduk sampai ayamnya itu bener-bener berubah warna menjadi putih nah seperti ini baru nanti kita akan masukkan bumbu lainnya kemudian tambahkan kecap manis sebanyak 6 sendok makan dan juga ada garam 1,5 sendok teh ada kaldu ayam bubuk sebanyak 1 sendok teh dan juga ada gula pasir sebanyak 2 sendok teh kemudian air sebanyak 400 ml nah kita aduk-aduk setelah ini kita tutup dulu supaya bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya coba sekarang kita buka kita icip-icip rasanya sudah pas belum asinnya sudah pas belum manisnya sudah pas belum kalau belum boleh tambahkan lagi gula garam ya kalau mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa jika kalian suka kalau udah bener-bener sedap baru masukkan petai dan juga tomatnya kemudian kita aduk-aduk lagi sampai nanti mendidih tapi gak usah kelamaan ya masaknya kalau misalnya tomat dan juga petainya sudah masuk supaya petainya itu masih tetap keletus-keletus ini dia ini seger banget rasanya manis gurih dan juga seger terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video pelafikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya ini enak banget di maam pakai nasi hangat apalagi pas musim hujan sampai jumpa di video pelafikasi berikutnya ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah sampai jumpa di video sampai jumpa di video